Halo guys, kembali lagi bersama gue si Potol Rindra kita lihat untuk The Last Photress kali ini dimana untuk season kedua di bagian musim kedua ataupun season kedua sendiri kalian akan bisa mengetahui untuk server merchant ataupun penggabungan sebuah server yang ada ya dan untuk saat ini, untuk musim kedua sendiri P219 akan bertemu dengan P220 dan akan bersatu lebih banyak yang aktif pada zona berikutnya karena 2 server langsung berkumpul nih jadi kalian ada nggak di bagian server P219 kalau gue ada di server P220 lalu di bagian malam sebelum perang jadi kalau Eden sudah selesai nanti di bagian kalian saat musim 0 itu ataupun musim 1 juga di bagian sini kalian akan bisa mengetahui ada info dunia baru info survivor dan juga transaksi intel di bagian info dunia baru ini kalian bisa melaksanakan menyelesaikan poneklip-poneklip yang ada dengan bagaimana dimana kalian bisa mendapatkan hadiah ini dengan menyelesaikan sebuah misi dan kupon-kupon itu kalian bisa dapatkan dengan lawan mutan-mutan yang ada seperti pengumpulan-pengumpulan item seperti ini lalu jika kalian suka nambang sudah mengumpulkan bekal yang cukup banyak seperti halnya sumber daya ya sumber daya yang kalian udah simpan banyak banget kalau kalian mau donasi kalian juga bisa di bagian sini donasi otomatis membuang sebuah transaksi ya nah di transaksi ini jika kalian hingga donasi ya banyak banget ya 288, 400 ribu hingga 1 jutaan lebih mendapatkan S1 equipment set epic wow edan lalu ada medali 60 ada 100 coin kenangan 40 juga yang paling menarik yaitu gacha nah gacha ini kalian simpan baik-baik dan mulailah di bagian season terbaru nanti kalian baru adain gacha saat ada event saat ada event biasanya ada event untuk gacha gitu dan kalian bisa untuk memanfaatin saat kala itu lalu untuk info survivor sendiri kalian bisa untuk pilihin salah satu fraksi yang kalian butuhkan dan kalian membutuhkan ini berisi kupon ya dimana untuk mengikuti ini kalian juga harus menyelesaikan ya kalau gak salah sih perang dengan mutan juga ya jadi ini adalah clipping intel kalian bisa dapetinnya nanti oke dan juga untuk membuka fraksi ini ya kalau hoki-hokian kalian bisa dapet bensol, alis, maupun rebeka karena nanti kan dikuter-puter-puter dan harga tiketnya seperti ini untuk saat pertama semakin ketinggi nanti harganya mahal jadi tepatin sasarannya wow kayak gua nih loh aduh aduh kocak lah bapetnya akin daft dong ya ampun nih 600 kan ya ampun ya lumayan lah karena gua juga punya terus kita harus 800 disini 590 otomatis kagak bisa nih sumber daya tidak cukup kalau mau di plus ini kita harus beli gak bisa untuk bayar dengan menggunakan diamond jadi lebih baik kita bisa untuk cari yang lain seumpah sama kalian mau ubah faksi ya mau ganti yang putra alam liar atau yang lainnya itu kalian harus dibayar 1000 diamond mending kagak usah jadi fokusin salah satu hero yang kalian inginkan oke dan juga untuk transaksi intel ini jika kalian lebih penting untuk upgrade potres kalian yaudah kalian skip aja tapi kalau gua rekomendasikan kalian mending habiskan untuk saat ini karena gachanya juga lumayan banget sih koin kenangan koin gacha apalagi disini ada supply equipment medali hero kan lumayan banget kayak gini biasanya gua kayak gini habis-habisan juga cuma ya nantilah kalau bagian sini tumben banget oh akhirnya dapat bantuan dan kita buka oke lu bakalan dapetin kayak gini enak banget banyak banget secara gratis dan dia juga meningkat cukup tinggi dari bagian skornya dan kita mendapatkan 900 rekrutan dan juga medali hero elite untuk mengupgradetan skill di bagian hero favorit kalian untuk bagian war kalian jadi so ini ini semua bakalan ngerasain dari musim 0 musim 1 musim 2 musim 3 mau pergantian musim lah mungkin segitu aja untuk informasi kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!